Truk bermuatan batu bara, terbalik di ruas jalan Sukabumi Bogor, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Truk Bernopol B9960UYT ini, terbalik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tepatnya di kawasan Kampung Cibeber, Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Sukabumi ini, terbalik dan menimpa dua kendaraan lain jenis Grand Max dan Grand Livina. Pantauan wartawan Tatar Sukabumi dari lokasi kejadian, terjadi tumpukan kendaraan dari arah Sukabumi menuju Bogor maupun sebaliknya. Pasalnya, badan truk berikut muatan batu bara nyaris menutup setengah badan jalan. Kanit Lakalantas Polres Sukabumi, Ibda M. Yanuar Fajar, bersama jajarannya terpantau melakukan rekayasa buka tutup arus kendaraan dari kedua arah. Kepada Tatar Sukabumi, Fajar beberkan kronologi dan penyebab kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu pengendara Grand Max dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi truk diperkirakan mencapai dua hingga tiga jam ke depan. Saat ini tengah dilakukan evakuasi material batu bara yang tumpah di ruas Jalan Nasional Sukabumi Bogor. Ketika melintasi jalan lurus, dan ada menurun, diduga sistem pengereman tidak berfungsi. Akhirnya oleng ke kiri kemudian terbalik menimpa kendaraan minibus jenis Grand Max dan Grand Livina. Setelah kami lakukan olah TKP dan kita koordinasi ke rumah sakit, untuk korban ada yaitu pengendara dari Grand Max. Sekarang sedang penanganan medis di rumah sakit Medicare. Alhamdulillah untuk statusnya hasil diagnosa dokter lupa ringan. Kami sekarang telah berkoordinasi dengan Derek untuk armada Derek lagi perjalanan. Sebentar lagi sampai langsung kita evakuasi agar tidak mengganggu arus. Ya dan ini situasi lalu lintas sendiri, polisi memperlakukan seperti apa Dan? Ya untuk di TKP, karena imbas dari kecelakaan ini memakan badan jalan, kami berlakukan sistem buka tutup. Kami juga berharap kepada pengguna jalan, baik yang mengarah ke sepabumi ataupun mau mengarah sebaliknya ke arah Bogor, agar menggunakan jalur-jalur alternatif, diantaranya jalur Tenjo Ayu. Tadi kejadian terjadi pada pukul 08.30. Tadi ada dua kendaraan. Itu malah satu arah dan? Ya betul, satu arah. Kendaraan Grand Max sama Grand Vina. Itu malah satu arah sekomunia dan? Ya dan ini yang masuk rumah sakit sendiri, dia supir mana Dan? Tadi setelah kita interokasi, pembahuni dari kendaraan Grand Vina. Ini membutuhkan berapa derik, mobil derik besar? Paling mobil derik besar yang di Cianjur mengarah ke sini. Pembeli batu bara, terus kalau ini mau ngikut ini dulu. Material batu bara? Ya, belum ya iya. Nah secara ini berapa jam kira-kira? Paling kalau mobil derik di sini ada paling dua jam, tiga jam. Dua jam ya? Dengan Bapak Aldi ya, petugas derik Ores Kabumi. Terima kasih Bapak Aldi. Iya. Demikian.